Pemirsa Bupati Dairi Edy Kaleng Ate Berutu melepaskan keberangkatan Jumat Haji Kabupaten Dairi yang tergabung dalam keloiter lima gelobang pertama yang akan berangkat ke Tanah Suci Megah pada hari Rabu 15 Juni 2022. Kegiatan ini juga disertai dengan tradisi pemberian tepung tawar kepada 17 orang calon jemaah haji. Pemirsa sebanyak 17 orang calon jemaah haji asal Kabupaten Dairi yang tergabung dalam keloiter lima gelobang pertama dan akan berangkat ke Tanah Suci Megah pada hari Rabu 15 Juni 2022 di tepung tawari Bupati Dairi Edy Kaleng Ate Berutu. Sudah menjadi tradisi turun-temurun jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci di tepung tawari terlebih dahulu. Hal tersebut sebagai bentuk syukur dan resul terhadap jemaah haji agar mendapat kesempatan berangkat di Tanah Suci Megah. Jemaah haji Kabupaten Dairi merupakan jemaah yang tergabung dalam keloiter lima gelobang pertama yang akan berangkat pada hari Rabu 15 Juli 2022 menuju Madinah dan kembali Rabu 27 Juli 2022 ke Tanah Air. Ketujuh belas calon jemaah haji dari Kabupaten Dairi Edy terdiri dari tujuh orang laki-laki dan sepuluh orang perempuan. Kepada para calon jemaah haji, Bupati Dairi juga berpesan agar para jemaah tetap menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci agar terhindar dari bayar virus Corona dan kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat. Saya bersyukur dan bergembira karena pertama masa tunggu yang panjang. Biar 10 tahun calon jemaah haji agar kita sudah menunggu kena COVID-19, tambah lagi ekstra di kota. Kita bersyukur-kita bersyukur karena pandemi sudah meredah dan pemerintah sudah mengumumkan dan bahkan kita dapat jatah kota dan 17 orang warga-warga kita akan berangkat ke Mekah untuk mereka daripada haji. Kita bersyukur-kita. Saat pelepasan jemaah haji, para kerabat calon jemaah haji juga tampak antusias ikut mengantarkan langsung calon haji yang ditandai dengan pelepasan arak-arakan oleh Bupati Dairi. Dari Kabupaten Dairi, Irwan Syasi Tepu, Aidius melaporkan.